Ya, tentunya suasembada pangan yang kita harapkan itu adalah suasembada pangan yang komprehensif. Artinya bukan hanya suadaya beras. Karena yang kita sebut dengan suasembada pangan komprehensif adalah mencakup beberapa produk pangan yang penting pokok sehingga dia tidak tergantung dengan luar negeri. Nah, bila misalnya hanya suasembada beras, tentunya ini tidak sempurna. Karena tidak cukup, bangsa Indonesia ini hanya makan beras, harus digengkapi dengan lauk pauknya, harus digengkapi dengan garamnya, segala macamnya. Nah, tentu ini pangan bisa dikatakan sebagai pangan yang bergizi, beragam, sehat. Nah, beragam ini adalah menghendaki adanya pangan kita secara komprehensif. Ya, tentunya masyarakat di Dapil ini menghendaki supaya APBN ini harganya tidak naik. Kenapa? Karena kenaikan harga APBN ini harus mempertimbangkan tiga dampak. Yang pertama adalah transmission effect, yang kedua itu adalah escalative effect, dan yang ketiga adalah quick play effect. Nah, ketiga-tiganya ini adalah ada di dalam harga BBM itu. Nah, dampaknya itu pada petani dan lainnya adalah pertama, karena memang petani ini sekarang ini sudah melakukan mekanisasi dengan mesin, dan itu perlu BBM. Kemudian, nelayan pun juga kalau melahut itu perlu BBM. Nah, sehingga bila ini harga BBM naik, maka tentunya ini ada berdampak pada operasional, biaya meningkat, kemudian pun juga belum tentu penghasilan petani ini juga terus serta meningkat. Nah, ini persoalan kita ketika harga BBM ini naik. Terima kasih telah menonton!